kita klik kanan nah teman-teman lihat disini ada perubahan jadi ketika kita klik start maka ini akan karena banyak sekali yang request tolong tutorialkan bagaimana cara membuat leader diagram PLC nah disini saya akan buatkan dan saya akan contohkan bagaimana cara membuat leader PLC untuk generasi milenial wajib sekali ya memahami apa itu PLC nah kalau di sekolah kan banyak sekali kita menjelaskan tentang membuat leader diagram PLC itu dari aplikasi CX Programmer akan tetapi disini saya akan perlihatkan aplikasi karya anak bangsa yaitu Outsteel Studio yang dimana Outsteel Studio ini persis kaya PLC untuk pemograman PLC akan tetapi lebih ke mini PLC teman-teman nah sebelum ke cara membuat leader diagramnya saya akan share dulu bagaimana download aplikasi Outsteel Studio ini jadi teman-teman tinggal buka saja nah disini juga sudah jelas sekali teman-teman teknologi otomasi pertama karya anak bangsa berkualitas profesional nah jadi teman-teman bisa lihat ke websitenya nah disini juga ada penjelasannya kenapa sih harus memilih Outsteel PLC nah disini sudah ada jelas sekali bisa open hardware harga pun terjangkau nah kayak gini teman-teman silahkan bacalah sendiri tidak akan kalah saing dengan produk-produk luar negeri teman-teman jadi teman-teman disini untuk mendownload aplikasinya tinggal klik download disini ya nah disini sudah ada keterangannya silahkan di download dulu karena disini nanti akan saya aplikasikan untuk membuat leader diagram PLC melalui Outsteel Studio nah setelah teman-teman download silahkan dibuka nah disini saya sudah download ya untuk aplikasinya untuk membuat leader diagramnya hampir sama percis dengan PLC yang CEX Programmer ya yang Omron sering sekali pasti teman-teman mengenal tentang PLC Omron nah karena disini saya akan mendukung karya anak bangsa Indonesia yaitu Outsteel Studio maka saya akan menjelaskan di aplikasi Outsteel Studio untuk membuat program leader PLC saya tidak akan menjelaskan satu-satu apa fungsi dari aplikasi ini tetapi saya akan langsung jelaskan bagaimana cara membuat leadernya teman-teman setelah teman-teman membuka aplikasi Outsteel Studio langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu kita harus buka dulu instruksi yang ada disini kita klik saja nah disini saya akan contohkan bagaimana cara membuat rangkaian leader doll starter teman-teman atau bisa disebut juga self-holding karena rangkaian ini sering digunakan di industri-industri nah bagaimana cara membuatnya jika teman-teman sudah memahami cara membaca wiring rangkaian kontrol yang sudah saya bahas kemarin-kemarin pasti teman-teman akan lanjut bisa membuat leader diagram ini nah untuk rangkaian dasarnya itu teman-teman harus tahu dulu NCNO teman-teman nah untuk NCNO di dalam Outsteel Studio ini disini ada tulisan bit nah ini adalah NCNO-nya teman-teman untuk memasukkan ke area leader ini kita harus tahu dulu urutan dari rangkaian kontrol doll starter itu sendiri sementara urutannya sama ya yang pertama yaitu ada stop dulu nah disini stop itu adalah NC berarti kita tinggal klik ini lalu drag ke area sini lihat nah kayak gini simbol kayak gini adalah simbol NC selanjutnya saya akan pasangkan untuk starnya starnya itu adalah NO disini ada instruksinya bit yang NO kita klik kita drag disini juga nah kayak gini dan disini kita perlu coil teman-teman koil itu yang ini koil itu bisa kita contohkan nanti sebagai kontaktor ya koilnya yang ini kita drag kesini nah kayak gini teman-teman kalau disini mah biasanya output teman-teman atau bisa disebut juga output relay kalau yang ini biasanya input inputan ini bisa disebut juga switch nah disini saya akan beri nama dulu si koil ini saya contohkan disini adalah kontaktor teman-teman jadi kontaktor ini kita tinggal klik kanan dulu kita kasih nama kasih keterangan saya contohkan disini K1 kita enter kita klik NO nah ini kan sudah tahu namanya adalah kontaktor 1 nah disini kita bisa di klik kanan teman-teman ini adalah saya contohkan relay relay ini tinggal kita kasih output relay yang nomor 1 saja nah ini adalah penamaannya jangan sampai salah untuk penamaan di koilnya ini untuk selanjutnya kita akan kasih nama yang ada di NCNO ini NO ini akan menjadi star nah kita tinggal klik kanan saja lalu kita kasih keterangan kita akan kasih nama star enter klik NO selanjutnya yang ini akan saya kasih nama yaitu stop nah sekarang saya akan contohkan teman-teman ini akan masuk ke saklar yang inputan mana nanti akan berhubungan dengan yang kanan ini teman-teman saya contohkan disini klik kanan dulu ya ini adalah suite suite ini adalah suite stopnya atau push button stopnya nah ini akan dimasukkan di area mana atau slot mana saya contohkan disini ke slot 1 saja nah slot 1 selanjutnya yang star ini kita hubungkan kemana hubungkan ke slot yang switch slot 2 saja nah jadi nanti kita bisa mengonopkan si switch ini atau si push button ini dari area sini inputan 1 atau inputan 2 nanti saya akan bahas nah sekarang jika teman-teman sudah tahu untuk rangkaian shape holding itu perlu yang namanya pengunci teman-teman kita harus tambahkan pengunci disini nah kita klik dasar yang ada disini ya klik yang simbol ini kita drag kesini nah kayak gini kan kita drag yang startnya nah masuk kesini ini nanti buat penguncinya pengunci itu harus NO ya kita tinggal masukkan saja yang NO tadi yang ini masukkan ke yang sini nah jadikan ini pengunci pengunci NO ini ini adalah pengunci relay 1 ini atau kontaktor ini kita tinggal klik kanan kasih nama relay 1 nah berarti si NO ini adalah relay ini sama aja lihat R1 R1 jadi nanti untuk mengunci si relay ini nah ini adalah dasarnya kita bisa simulasikan dengan cara klik simulasi yang ada disini nah ketika sudah klik simulasi maka ini sudah bisa standby dan bisa di start cara startnya dari mana cara startnya dari kanan sini teman-teman ini adalah input switch dan ini output relay lihat kita akan coba dulu klik tombol start yang S2 ini ya klik tombol start di input switch ini lihat karena start ini ada di S2 maka kita tinggal klik aja yang NO 2 disini kliknya klik kanan supaya klik kanan ini adalah push button kita klik kanan nah teman-teman lihat disini ada perubahan jadi ketika kita klik start maka ini akan mengunci akan jalan terus si coilnya lihat dikunci di R1 NO ini lihat aja disini untuk output relaynya output relay ini adalah output relay coil menandakan relaynya sedang bekerja lihat ada tanda oren disini jika kita ingin menyetop si rangkaian ini kita tinggal tekan S1 yang ada disini nah yang ini ini S2 ini S1 karena S1 ini tadi saya contohkan di stop S1 ini kita tinggal stop saja dengan klik kanan ya jangan sampai salah klik kanan klik nah rangkaiannya stop kembali nah setelah teman-teman membuat leader kayak gini dan setelah disimulasikan sukses untuk rangkaiannya ya teman-teman tinggal upload atau kirim ke PLC nya PLC nya berbentuk kayak gini teman-teman lihat nah jadi urutannya kayak gini teman-teman jika teman-teman sudah membuat diagram leadernya dan sudah oke sudah disimulasikan maka teman-teman tinggal upload si rangkaian ini dimasukkan ke OTSIL ini nah bentuk OTSIL kayak gini saya contohkan setelah data ini masuk di dalam OTSIL ini maka teman-teman tinggal aplikasikan di seperti relay kita bisa hubungkan dengan relay dengan kontaktor dan bisa dengan yang lain-lain teman-teman seperti PLC pada umumnya nah setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara membuat leadernya dan teman-teman mengetahui bagaimana cara uploadnya nanti saya akan hubungkan dengan OTSIL nya nanti saya akan praktikan bagaimana cara pemasangan ke OTSIL nya teman-teman oke jadi ini hanya dasar saja nanti saya akan ajarin teman-teman bagaimana cara membuat dan cara prakteknya teman-teman itu yang paling utama terima kasih teman-teman ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih